Dasyat! Senjata Brahmastra bisa hancurkan dunia dalam sekejap. Kekuatannya setara dengan nuklir. Dalam Wiracarita Mahabharata maupun Ramayana, disebutkan ada banyak senjata yang berbahaya yang digunakan dalam pertempuran. Salah satu senjata tersebut bernama Brahmastra. Dalam sejarah India kuno, Brahmastra adalah senjata supranatural yang digunakan dalam perang Barta Yuda dan biasa disebut sebagai senjata Brahma. Senjata yang konon dapat menghancurkan dunia, mampu menghancurkan ciptaan dan menaklukkan semua makhluk. Ini adalah salah satu senjata paling merusak, kuat dan tak terkalahkan. Senjata ini diciptakan oleh Dewa Brahma. Senjata ini akan mengeluarkan bola api yang ganas, yang mengerikan dengan kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Saat dilepaskan, semua alam termasuk pepohonan, lautan, dan hewan akan bergetar dan mati. Dan langit akan membara terbakar api, gletser mencair, dan gunung-gunung pecah dengan suara yang menggelegar. Brahmastra adalah senjata yang sangat-sangat jarang digunakan, meskipun beberapa tokoh seperti Karna, Arjuna, Aswatama, dan para Dewa dapat menggunakannya. Hal ini disebabkan karena senjata ini sangat berbahaya, yang pada zaman modern setara dengan senjata nuklir. Sesungguhnya, Karna adalah salah satu pengguna Brahmastra yang diwariskan oleh gurunya yaitu Begawan Parasurama untuk membunuh Arjuna dalam perang. Namun, karena permohonan kunti dan kutukan dari Parasurama, karena tidak pernah bisa menggunakannya. Ketika digunakan, senjata ini menyebabkan kehancuran total pada sumber daya di daerah lokasi penggunaannya. Bahkan, tak akan ada satu helai rumput pun yang akan tumbuh setelah senjata itu digunakan. Tak akan ada curah hujan selama 12 tahun Brahma, di mana satu tahun Brahma setara dengan 3 triliun tahun manusia, dan kondisi iklim akan memburuk. Tanah tempat senjata digunakan menjadi tandus, dan semua kehidupan di dalam dan sekitar area itu pun punah, karena baik pria maupun wanita menjadi tidak subur. Ada juga penurunan curah hujan yang parah dengan retakan-retakan lahan seperti di musim kemarau. Serangan Brahmastra pada akhirnya akan menghancurkan segalanya. Dalam Wiracarita Mahabharata, Arjuna dan Aswatama hampir menggunakan senjata ini untuk melawan satu sama lain saat akhir perang di Kuruksetra. Namun, keduanya dihentikan oleh Narada dan Biasa untuk mencegah kehancuran dunia. Disebutkan juga dalam Mahabharata jika senjata ini bermanifestasi dengan kepala tunggal Dewa Brahma sebagai ujungnya. Senjata ini disebutkan dalam Weda sebagai senjata pilihan terakhir dan tidak pernah digunakan dalam pertempuran. Mahabharata memberikan banyak detail tentang senjata ini dan menceritakannya sebagai senjata dengan satu proyektil yang diisi dengan semua kekuatan alam semesta. Dalam Purana Hindu disebutkan, senjata ini akan mengeluarkan sebuah kolom asap dan api pijar seterang 10.000 matahari terbit. Itu adalah senjata pembawa pesan kematian yang sangat besar. Mayat-mayat akan terbakar hingga tidak pernah bisa dikenali. Rambut mereka rontok tembikar pecah tanpa sebab yang jelas dan burung menjadi putih. Dalam beberapa jam, semua bahan makanan akan terinfeksi. Ini memang salah satu senjata misterius karena deskripsi efeknya sangat mirip dengan rudal atau senjata atom modern. Demikianlah kisah tentang kedahsyatan senjata Brahmastra bisa menghancurkan dunia dalam sekejap. Kekuatannya setara dengan nuklir. Terima kasih telah menonton!